Tidak dipungkiri bahwa orang dengan gangguan jiwa atau ODGC selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Bahkan di antara mereka ada juga yang dipasung oleh keluarganya yang berakibat terkucilkan. Oleh karena itu, saya Bupati Militar Rianto mengajak kepada seluruh komponen masyarakat turut mendukung upaya pemerintah Kabupaten Militar, menwujudkan tahun 2017 Kabupaten Militar bebas pasung. Reku 4 bisa. Benar, apa yang disampaikan Bapak Bupati Militar, bahwa orang dengan gangguan jiwa menjadi perhatian serius di nasa kesehatan Kabupaten Militar. Upaya penanganan pasung gangguan jiwa tidak harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Metode pembebasan pasung berbasis masyarakat, upaya ini akan lebih cepat berhasil jika berbagai pihak turut berperan membantu, seperti keluarga, lingkungan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Mari bersama-sama kita wujudkan Kabupaten Militar bebas pasung 2017. Kita kumpat, bisa!